Halo semuanya, selamat datang di channel Hadinata Akademi. Di video kali ini, saya akan membelaskan tutorial cara menggunakan rumus VLOOKUP dan HLOOKUP di Microsoft Excel. Nah, sebelum kalian lanjut nonton video ini, seingatkan file yang digunakan pada video ini bisa kalian download secara gratis. Caranya, kalian cek di kolom deskripsi, lalu kalian klik link download file. Maka file tersebut akan terdownload secara otomatis pada perangkat kalian. Jika kalian sudah mendownloadnya, langsung saja kita praktekan bersama-sama. Nah, bagi yang belum tahu, rumus VLOOKUP ini dan HLOOKUP ini salah satu rumus yang paling sering digunakan dalam dunia kerja. Karena rumus tersebut akan bermanfaat dalam menyelesaikan pekerjaan kalian. Jadi, pekerjaan kalian akan terselesaikan secara cepat dan tepat. Nah, fungsi dari numus VLOOKUP dan HLOOKUP ini adalah mencari suatu data. Jika VLOOKUP, yaitu Vertical Lookup, mencari data dengan data referensi vertikal. Artinya, dia bergerak dari atas ke bawah seperti ini misalnya. Jika horizontal atau HLOOKUP, dia mencari data referensi dengan data horizontal dari kiri ke kanan seperti ini. Nah, agar lebih mudah perahami, langsung saja kita praktekan bersama-sama ya. Nah, di file ini saya dapat dua sheet ya, dua kertas kerja. Ada file letihan, bersihkan data, dan data yang kita akan cari ya. Nah, di sini, yang masih kosong ini. Kita pindah ke data referensi. Nah, di sini bahasarkan database ya. Artinya, dia data referensi, data-data yang akan kita gunakan ya, untuk mencari data tersebut. Oke. Di sini ada tanggap pemasanan dan nomor pemasanan. Nah, yang pertama misalnya, kita akan mencari data namanya customer. Nama customer ini terletak pada, nah di sini, table pertama dari data referensi. Nah, data nama customer ini bergerak dari atas ke bawah seperti ini. Jadi, dia data referensinya vertikal ya. Jadi, untuk mencari data tersebut, kita bisa gunakan rumus VLOOKUP. Nah, kita bisa mencari data nama customer berdasarkan nomor pemasanan ya. Nah, di sini nomor pemasanan. Jadi, kita bisa menggunakan atau mencari data nama customer tersebut ya. Kita coba. Ketik sama dengan VLOOKUP. VLOOKUP. Nah, lalu di sini ada argumen-argumen yang kita perlu isi ya. Yang pertama adalah lookup value nih. Nah, kita akan mencari data nama customer berdasarkan nomor pemasanan. Nah, maka lookup value-nya adalah nomor pemasanan. Kita klik nomor pemasanan. Lalu, kita ketik titik koma. Nah, karena di sini, pemisah antarargumennya menggunakan titik koma. Jika pemisah antarargumen kalian menggunakan koma, ya kalian menggunakan koma ya. Sesuai dengan jenis Excel yang kalian pakai gitu ya. Selanjutnya, kita mengisi table array. Yaitu table yang berisikan lookup value dan data yang kita cari. Nah, lookup value adalah nomor pemasanan. Yang data yang kita cari adalah nama customer. Mata kita pindah ke data referensi. Nah, kita blok nih. Table yang pertama. Kita blok seluruhnya seperti ini. Nah, jika sudah kita blok, kita tekan F4 pada keyboard. Nah, maka di sini akan muncul simbol dolar ya. Nah, ini berfungsi untuk mengunci data tersebut agar tidak berubah saat kita autofill atau kita isi data yang di bawahnya. Kita klik lagi formula bar-nya. Kritik koma. Nah, lalu di sini kita mengisi kolom next number. Yaitu nomor kolom dari data yang kita cari berdasarkan table array tadi. Nah, berarti table array-nya, table yang pertama. Di sini ada 4 kolom nih. 1, 2, 3, 4. Nah, data yang kita cari adalah nama customer. Berarti dia tetap pada kolom nomor 2 ya. Kolom nomor 2. Kita ketik 2. Ketik koma. Nah, lalu di sini ada rank low-up. Isi ada 2 pilihan nih. True dan false. Nah, true ini kira-kira atau approximate. False ini accept met. Nah, jadi bedanya true ini jika datanya tidak ada gitu ya. Maka dia akan mengisi berdasarkan data yang terdekat. Jika false, dia hanya benar-benar mengisi dengan data yang paling benar gitu ya. Jika tidak ada ya dia dinyatakan error atau salah gitu ya. Kita pilih yang false ya. Tutup kurung. Tekan enter. Nah, maka hasilnya pun muncul ya. Nah, untuk mengisi datanya di bawahnya, kita autofill. Kita tarik ke bawah seperti ini. Nah, maka hasilnya pun muncul ya. Kita cek. Nomor pemasaran yang pertama, Daniel ya. Kita cek. Satu, Daniel ya. Maka hasilnya benar ya. 2, Kevin. 3, Siska. Nah, benar ya. Maka datanya benar. Nah, di sini error nih. Kenapa error? Karena di sini nomor pemasarannya 11. 11 tuh berarti nggak ada ya. Karena error ya. Dia emang tidak ada. Nomor pemasaran 11. Misalnya kita ubah nomor pemasaran 10. Nah, dia hasilnya akan ada nih. Ini col. Nah, dia jika kita gunakan rank look up false. Nah, jika kita gunakan rank look up true. Klik 2 kali. False-nya kita hapus. Ubah menjadi true. Enter. Nah, dia akan tetap adai. 11 nih col. Walaupun 11 tidak ada ya. 10 nih col. Karena nih col nomor 10. Nah, jadi true nu. Dia akan tetap mengisi dengan data yang paling terdekat. Jika false, dia hanya benar mencari data-data yang pasti gitu ya. Jadi, tergantung dari tipe data yang kalian inginkan gitu ya. Karena di sini tipenya seperti ini. Kita gunakan false ya. Karena kita hanya ingin mencari data yang benar-benar pasti. Oke. Nah, selanjutnya kita mengisi data domicili. Domicili ini terletak pada sama ya. Table arah yang pertama ini. Vertical look up. Kita gunakan numbers look up. Kita copy saja biar cepat. Kita copy. Di sini formula bar copy. Kita paste di formula bar. Nah, yang berbeda kanannya adalah Kolom index number. Jika nama customer terletak pada kolom index number 2. Di sini 2. Berarti domicili terletak pada kolom index number 3. Enter. Oh, berarti bukan 3 nih. Berarti kolom number 1, 2, 3, 4. Berarti domicili tetap pada kolom index number 4 ya. Kita hapus 3-nya. Jadi, angka 4. Enter. Nah, siapun muncul ya. Tarik ke bawah. Atau kita double-klik saja. Nah, siapun muncul. Jadi, jika sudah paham. Kita tidak usah lagi isi ya satu persatu rumusnya. Kita gunakan saja dengan copy paste atau dengan Vlookup. Selanjutnya ya. Kita tidak usah lagi mengubah kolom index number. Kita bisa gunakan secara romatis ya. Kita akan bahas di video yang berikutnya gitu ya. Nah, selanjutnya kita misi data lama pengiriman. Lama pengiriman ini terletak pada Di sini, tebal arah yang kedua ya. Di sini, datanya. Berdasarkan kota dan lama pengirimannya. Jakarta 1 hari, Bandung 2 hari. Nah, datanya di sini berbentuk horizontal. Artinya, dia bergerak dari kiri ke kanan seperti ini. Maka, untuk mengisinya. Nah, di sini kita gunakan rumus Hlookup. Kita coba. Ketik sama dengan Hlookup. Tab. Hlookup value-nya. Kita akan mencari data lama pengiriman berdasarkan domicili. Maka kita klik domicilinya. Klik koma. Table arahnya kita pindah ke data referensi. Blok ya. Table yang kedua ini. Tekan F4. Titik koma. Nah, di sini. Row index number. Kalau Hlookup, kolom index number. Kalau Hlookup, row index number. Artinya, nomor baris dari data yang kita cari. Di sini ada dua baris nih. Satu. Dua. Nah, maka data yang kita cari tetap pada baris kedua ya. Lama pengiriman. Kita klik dua atau ketik dua. Titik koma. Pilih file. Tutup kurung. Tekan enter. Nah, maka senyap pun muncul ya. Bandung dua hari. Kita klik. Double klik. Jakarta setah hari ya. Maka, senyap benar ya. Nah, maka data yang kita cari sudah terisi semua ya. Secara cepat dan tepat. Jadi, seperti itu teman-teman. Cara menggunakan rumus Vlookup dan Hlookup. Semoga kalian paham. Jika kalian belum paham, silakan kalian coba terus terus praktekkan ya. Jika masih belum paham, silakan kalian tulis di kolom komentar. Jangan lupa klik like dan subscribe channel ini. Karena channel ini akan menampilkan video yang bermanfaat setiap hari ya. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih telah menonton video ini.